Pemirsa pasca kerusuhan akibat pembongkaran rumah ibadah situasi di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh hari ini mulai kondusif. Polisi mengangkap 20 orang yang diduga sebagai pelaku kerusuhan yang menyebabkan seorang warga tewas tertembak dan 4 lainnya terluka. Pasca kerusuhan akibat pembongkaran rumah ibadah situasi di desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil hari ini mulai kondusif. Namun polisi masih berjaga-jaga di lokasi. Warga pun belum beraktivitas normal karena khawatir adanya bentrok susulan. Polisi telah menangkap 20 orang yang diduga pelaku kerusuhan. Namun saya menyesalkan terjadinya satu penyelesaian dengan pembakaran ini. Oleh karena itu tindakan poli tentu akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Sudah ada beberapa yang sudah dilakukan penangkapan. Sampai tadi sekitar 20-an sudah dilakukan penangkapan. Namun masih didalami apakah yang ditangkap ini terlibat. Dalam insiden ini seorang warga tewas terkena tembakan. Empat warga lainnya termasuk seorang anggota TNI terluka dan kini dirawat di RSUD Aceh Singkil. Dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Ropi Rahendra melaporkan.